Eh, bayang nggak sih konten ini? Nggak usah bayang, guys. Jantungku. Maaf, vlog, guys. Sekarang ini konten cerita-cerita seru. Ini konsepnya kita di hotel, ngobrol baru. Kita menghangatkan, menghangatkan suasana ketemu Mas Gaduh. Dari channel Lapong, Jelok. Channel Paranormal. Jaduhkan. Mas Gaduh itu bukan Paranormal. Dia adalah orang yang cinta sejarah. Betul? Setuju. Jaduh itu sangat cinta sejarah. Nah, gimana? Kita sekarang ada di Tulung Agung, mas. Jawa Timur. Jawa Timur, Tulung Agung, Indonesia. Masuk kota Tulung Agung. Karena Anda suka sejarah, saya akan menanyakan sejarahnya dari Jembatan Mujang. Kenapa Jembatan Mujang itu terkenal pesugian? Jembatan Mujang. Masuk ke Tulung Agung ketemu Jembatan Mujang. Banyak orang bilang pesugian. Kalau dari sisi sejarah, cerita rakyat yang beredar, itu infonya memang salah satu santri. Bukan salah satu, dua santri, Sunan Kalijoko saat diajar ngaji. Sibuk. Tidak menyima, justru bermain di pohon. Akhirnya di Sabdo. Jadi, Sabdo jadi ketek. Oke. Oh, santri manjat pohon. Artinya itu bukan santri dewasa dong? Iya, betul. Arek cilik-cilik itu pasti. Dan itu cerita rakyat yang beredar. Apakah seperti itu? Ya aku turunlah. Kita akan ke sana. Harus. Ini bengi loh, jam luar. Oh, jelas. Besok aja. Siang. Siang aja. Tapi cari info dulu. Dari penduduk lokal. Iya. Tapi aku pernah lihat dari channel-channel Youtube Jembatan Mujang lah. Misalnya ada arca. Ada perkuburan Cina bahkan. Lah, apa? Sunan Kalijoko itu dakwah dikuburan? Tidak. Itulah sebabnya. Makanya banyak cerita yang salah kaprah arca-arca terkait peninggalan. Karena zaman-zaman sebelum Sunan Kalijoko juga ada. Jadi tidak terkait dengan pesugian sebetulnya. Jadi Sunan Kalijoko itu masuk ke dakwah. Setelah setelahnya di daerah Tulungagung itu masih sentranya kaum Birawa Tantra. Ada Sunan Bonang pernah masuk ke sini. Tidak sukses. Kemudian dilanjutkan Sunan Kalijoko. Akhirnya kalau masalah arca segala macam otomatis ya ada memang. Tapi zamannya jauh sebelum Sunan Kalijoko sudah ada. Itu. Makanya beliau justru dakwah ke situ. Iya. Itu. Tapi bentuknya di situ bukan pondok persantren itu ya waktu itu. Bukan. Sunan Kalijoko kan ada yang masuk dakwahnya itu seolah-olah itu kayak ikut-ikut. Mohon maaf nih. Ikut-ikut kayak orang-orang main judi adubitik datang. Sosok ikut. Tapi lama-lama menyadarkan itu gayanya. Gayanya ya. Lewat wayang. Lewat topeng. Segala macam lah. Kira-kira waktu Sunan Kalijoko. Di situ. Di Mujang itu. Itu bentuknya kira-kira apa? Hutang, sawah, apa sekolahan. Woyowo. Kalau aslinya ya bentuknya dulunya tidak seperti ini. Sekarang kan. Eh guys. Sekarang kita kan. Aku lewat. Di sana itu sekarang bentuknya itu kuburan. Betul nggak? Ya. Betul. Ada pohon-pohon. Sebanyak monyet. Monyet. Dulu nggak seperti itu. Dulu hutan-hutan biasa kecil. Dan itu cocok lagi juga. Dan prosesi dakwahnya juga titiknya bukan di situ. Dipas-pasin sentra sekitarnya gitu. Bukan di situ. Jadi. Paling bisa di pinggir kali pas. Nah. Bisa atau di dekat. Itu yang sekarang jadi rumah penduduk. Jadi bukan pas di kuburannya. Bukan pas di kuburannya. Lelah kok dakwahnya kuburan. Dakwahnya mati. Nah. Itu jawabannya. Tapi. Lek mitos yang beredar. Ini aku kan warga meredar. Mitos ngujang itu. Aku ya sering dengar. Sebagai warga yang. Sekitar tulangan aku. Mesti dengar ya. Oh iya. Warganya itu. Monyet. Nanti kalau kaya. Anaknya itu meninggal. Kemudian jadi monyet. Jadi monyet. Jadi prosesi pesugian itu. Satu dua memang ada. Tapi sebetulnya sangat tidak berhubungan dengan mitos yang beredar. Yang tadi. Selantri Sunan Kali Joko jadi monyet. Ya sudah. Pesugian-pesugian dimanapun ada. Masalah cocok loginya itu terkait cerita Sunan Kali Joko tidak ada. Tapi pesugiannya tetap ada. Ya itu. Ya itu. Biasalah. Godaan yang di dunia kan banyak. Dan tempatnya tidak hanya di ngujang. Banyak. Maksudnya. Banyak. Salah satu. Salah satunya di ngujang. Ada yang gunung kawi. Macem-macem lah. Gunung kemukus. Gunung kemukus. Itu sebanyak. Jadi gini. Saya ingin aku tanyakan. Ada rumor. Jika. Oh itu kan di situ. Meskipun tidak tepat. Itu Sunan Kali Joko pernah di situ. Oke. Anda setuju. Sekitaran situ. Sekitar situ. Titiknya belum tentu di situ. Belum tentu di situ. Tapi dekat di situ. Iya. Sentra dakwah memang. Sentra dakwahnya di situ. Jalur dakwahnya di situ. Jalur dakwahnya di situ. Dekat sungai. Dekat jalan. Arah Tulung Agung. Jadi Sunan Kali Joko pernah di situ. Nah. Apa yang menjadi faktor. Cocok Loki itu. Menjadi pesugihan. Katanya ada rumor. Itu. Memang ada yang berbuat. Untuk ditaruh. Untuk memberi pesugihan. Wah. Buka kartu ini. Oke. Gini. Jadi memang ada. Yang namanya. Orang. Buah Bukun. Buah apa. Yang sudah ada perjanjian. Dia fungsinya. Mencari. Mangsa. Tapi bukan juru kuncinya. Bukan. Karena dari juru kunci sendiri. Juga membantah. Bahwa di sana itu. Ya monyet beneran. Gak ada hubungannya. Sama. Monyet jajajian. Apalagi. Pesugihan. Pesugihan. Ataupun. Jelmaan. Jelmaan. Anak yang meninggal. Anak meninggal segala macam. Jadi. Katanya gini. Kalau anak yang jadi korban. Disitu. Kemudian meninggal. Jadi monyet. Itu. Kalau orang tuanya. Yang kaya. Pesugihan itu. Datang. Dia itu. Nangis. Ya. Ceritanya itu. Mitos. Jadi. Kalau. Jadi gini. Yang harus dipisahkan itu. Antara. Monyet di sana. Beneran. Itu sudah bener. Real. Monyet beneran. Umum. Seperti hewan. Yang ada di kebudu binatang. Cuma. Memang ada. Oknum. Tidak terkait. Juru kunci. Yang memang. Memasang jebakan. Batman di sana. Untuk. Pesugihan. Itu. Itu. Akal-akalannya. Pemain itu. Biarkan situ. Sudah. Tempatnya. Monyet banyak sekalian. Sekalian. Pesugihan. Tapi gini. Mas. Gado. Berarti kalau. Kita niat bener. Untuk mencari pesugihan. Itu bisa ya. Bisa. Bisa. Tapi lakunya panjang. Dan. Biasanya. Tidak. Semudah. Orang bayangkan lah. Jadi. Jangan coba-coba. Iseng ke situ juga. Tidak akan ada. Jadi. Pertama faktor. Keteguhan orang. Cari pesugihan. Dan juduh-juduhan. Biasanya. Juga-juga. Biasanya. Belum tentu cocok juga ya. Kan. Yang ngincar. Orang untuk jadi. Wah ini ngincar. Untuk jadi. Tengak jebakanku juga pintar. Mantau-mantau gitu. Gak semua. Jadi. Kalau. Anda. Kebetulan cocok. Bagus itu. Ya. Coba lah. Atau bisa mau coba. Ya. Jangan. Jangan. Dan sepertinya. Dan cari dan sempat. Coba. Soal pesugihan. Itu berat ya. Jangan. Kita harus mengorbankan. Orang yang dicintain kali. Itu. Itu. Kenapa kok orang yang dicintai. Itu adalah. Ibuah. Itu justru menunjukkan bahwa. Teguh-niat untuk mengorbankan. Kalau sudah biar-sampai orang. Yang dicintain yang sendiri mau dikorbankan. Ya sudah. Lepaslah. Semua. Yang sempat. Semua kerjaan kepada Tuhan. Ya Bushkin. Buh, mihrelar. Orang yang dicintai kacau dikorbankan. apalagi orang yang tidak dicinta kisohan itu nyata mas fenomena itu nyata benar-benar kaya kita ya kayanya sih kaya secara dunia tapi secara orang ngomong juga barokah enggak ada nikmat keresahan yang masih ada gelisah ya ya cuma punya rumah besar, tanah banyak, punya mobil, makan enak gitu aja tapi ujung-ujungnya tapi nanti ujung-ujung langitnya enggak akan enak tetap tapi bisa kita kesana? iya tapi kita harus cari saksi orang lokal langsung suruh cerita, investigasi juga sebelum kesana kalau misalkan nih ada orang yang menyarankan saya cari kesegian mungkin sebutannya apalah itu orang yang marketingnya itu dapat untung nggak sih? dapat untung secara apa ya ya dia sudah berjanjian dengan kaum seperti itu ya dia untungnya bukan untung, dia juga ditarget jadi seller sih ditarget ya gitu ya orang-orang yang ada yang hukumannya lah makanya dia nyari juga eh bayang nggak sih konten ini nggak usah bayang ke? hehehehe sejarah kenapa kalau disitu kok murah-murah kayak kuburan Cina itu gimana? boleh sejarah kuburan Cina itu saya kurang tahu sendiri tapi kira-kira memang bukan kira-kira Anda kan Cina? iya campuran mas Gadu itu separuh Cina sebelum Jawa separuh Cina sebelum Jawa kalau yang saya tahu untuk kuburan Tionghoa saudara kita yang Tionghoa itu selalu mencari yang dekat sungai betul nggak? iya memang betul pasti dekat sungai cuma kenapa ada cuma kenapa ada kuburan Cina itu kalau dari sejarah memang banyak Exodus dari utara dari pesisir utara ke ke Tunggagung gitu berarti kalau itu Tunggagung pesisir utaranya yang Grestir Surabaya dong? Grestir Surabaya iya sana itu jalurnya automatis ya sebagian lewat sungai dulu memang nggak hanya lewat darat juga yang jelas tarik pernah di area itu dulu pernah ada jadi CR Cina kali Joko pernah di situ ya? pernah itu datanya valid nggak? oh valid kalau memang jalur CRnya Cina kali Joko itu valid dan bukan hanya Cina kali Joko sumbernya apa? ya kalau kita ngeliatnya bisa ngeliat dari babat wali sono ada wali sono? wali sana apa itu sana? wali sana itu kalau pengertian bahasa wali kan sama tapi sana ada yang mengartikan itu sembilan ada yang mengartikan itu ya sosok ulama juga tergantung pengertian bahasanya tergantung pengertian bahasanya jadi kalau udah lihat babat kediri juga ada babat gresik juga ada jadi memang ada memang ini jalur CRnya termasuk sebelum Sunan Joko itu Sunan Bonang tapi kurang sukses ada ceritanya kalau mau tau ceritanya lihat tonton jari awali songo di La Pontelok di La Pontelok La Pontelok yang view nya sedikit banyak banyak dulu 1 juta sekian dikurangi 1 juta sekian juga oh iya aku punya teman yang ditulung ngagung yang tidak diberikan ke rumahku wawasap gimana ini penduduk lokalnya lokal Pret lokal Pret lokal Pret yang mana? iya kamu mau aku? aku mau aku mau sembuhan aku mau yang sama menurut gue tau gak? mendengar mitos ngujang nah ngujang ngujang 2 apa? ngujang sugian wawah tapi aku gak pandeng lo ini aku gak pandeng lo bahaya lah tapi orang Kampung orang kira ini apa ya? ngerti gak ngujang ini oh iya besugian dia ngerti apa? ngerti apa ya? ngerti apa ya? ini oke sih terbukti oke loh mas oke tenang loh gue itu bahaya loh bahaya loh, orang biasa juga main-main yang ini loh lu bahaya gak loh jadi munyok bisa-bisah kenangnya? gak ada yang ada jadi mitosnya ada bisa jadi kenang gue jadi ceritanya memang semua mengakui semua sudah mengakui apa yang ada mas Adi? udah ini loh, ini jenisnya ngujang aku gak mau baca kemataan jelas ada ngujangnya biaya ngujangnya apa? ngujangnya biaya mitos warga lokal ngujangnya biaya apa benar seperti itu? aku gak paham aku gimana ya? gimana ya? gimana ya ada yang ada ada yang ada ada yang ada ada yang ada karena ini yang jelas undang ke KTE kata-kata-kata cuma cerita berkembang di masyarakat terus ngunikulah ini kan ngunikulah orang-orang jelas salah apa yang ngeja ternyata aku satu gue penting meronok ya aku mau hasilnya jadi mas, baik baik halo, ini aku sama mas gaduh udah sampe di wisata ketean makam desa ngujang dekatnya jembatan ngujang seberangnya kuburan cina ayo, seberangnya jembatan eh, kuburan cina mari kita lihat kita review ayo man, salman ayo man ini mas ngujang mas iya, beda tuh jadi kuburan cina di seberang yang ngujang itu ya disini cuma monyetnya bobok kalo malem ini ya kuburan biasa ini ngujang guys jadi dua versi itu ya ini nanti kita ke tempat pundennya petilasannya, jadi yang satu versi itu yang disabdo sama Sunan Kalijogo salah kaprahnya jadi monyet yang kemarin versi 2 nya dibilang keturunan piaraannya murid Sunan Kalijogo yang jadi goib padahal ndak ya aslinya memang kera beneran disini tuh ndak ada hubungannya sama goib ya ini pemakaman biasa masalah ketek pesugihan itu salah kaprah dan bukan monyet-monyet disini bukan keturunannya yang pesugihan loh mas ojo ya memang monyet beneran keturunannya dari PR nya murid Sunan Kalijogo Sentono Renggo sama Raden Ayu City meninggal disini dimakamin akhirnya jadi berarti sampai disini ada yang ada ini terang ini makamnya siapa ini yang dibilang makanya Sentono Renggo sama ini cuma kalau yang pundennya batunya ini dibangunin ini ini dibikin kayak batu yang akhirnya orang mikirnya negatif oh ini dipakai buat kesugihan padahal bukan di dalam situ tapi ditutup di dalam situ punden itu tempatnya ada batu tempat Sunan Kalijogo sama muridnya si Ar agama disini duduk tempat duduk apa? ya tempat duduk si Ar disini dulu hutan kecil hutan-hutan kecil masih belum ada makam setelah gak ada ada punden diteruskanlah jadi makam-makam lah monyet PR-an muridnya tadi Sentono Renggo sama Denayu City kan meninggal anak-beranak jadi monyet beneran bukan kesugihan salah kaprah itu rumah apa ini? ini rumah modern seumur apalah gak tahu ini biasanya tiap hari disini banyak monyet ya? monyet ini monyetnya tidur di pohon sama di seberang kalis itu katanya kalau jam segini ini ruangan apa ya? segi 8 ini ini ruangan biasa buat orang ritual atau apalah naruh orang artinya buat santai-santai lah gak ada ini sebetulnya ini kalau siang bisa dilihat itu ada punden batu lah kayak batu berunda ini kalau ada apa-apa mas gandu cerita biar tinggal diketik loh oh iya tapi gak tahu ngomong ke sini ini apa? nanti ditulis nanti ditulis gue ya? nah tulis tak ketik itu kalau Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton